Loh, adek kenapa nangis? Adek takut dimarahi kalau ngomong. Gak apa-apa, dek. Cerita sama ibu. Mungkin ibu bisa bantu kamu? Nilai ujian matematika adek jelek, bu. Dari dulu, adek paling susah belajar matematika. Oh, begitu. Gak apa-apa, sayang. Adek tetap hebat karena sudah berusaha. Ibu bangga sama adek. Menurut adek, adek butuh apa supaya bisa lebih mudah paham matematika? Kayaknya adek butuh res privat deh, bu. Oke deh, ibu dukung. Yuk kita cari guru bareng-bareng. Tadi merupakan salah satu contoh kejadian di mana anak membutuhkan support dari keluarga untuk menghadapi masalah. Keluarga merupakan support sistem utama yang dibutuhkan anak. Support sistem yang kuat dapat membuat keluarga bahagia. Nah, bagaimana cara untuk membiasakan perilaku positif dan membangun support sistem di dalam keluarga? Pertama, penting untuk memberitahu anggota keluarga bahwa orang tua mencintai dan mendukung sepenuhnya. Kedua, berikan contoh mengenai cara-cara produktif dalam menangani masalah. Ada kalanya orang tua perlu ikut campur dalam tantangan anak. Tetapi, memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri akan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang akan mereka manfaatkan di kehidupannya. Ketiga, mengekspresikan rasa syukur atau penghargaan untuk anggota keluarga adalah salah satu cara terbaik untuk membangun hubungan. Keempat, semua anggota keluarga perlu bertanggung jawab atas perkataan maupun perilakunya. Selain itu, penting untuk mendukung anggota keluarga saat mereka mengalami kesulitan. Kelima, pastikan bahwa waktu bersama keluarga adalah waktu yang berkualitas, bukan hanya kuantitas. Berikan perhatian penuh saat menghabiskan waktu bersama keluarga, sehingga anak pun akan mempelajari hal yang sama. Mari bangun support system yang baik, dimulai dari keluarga kecil untuk menjadikan Indonesia yang maju.